Samasku sewaktu lo menjalani proses lo di pesantren itulah bisa dibilang itu gimana lo menjaga keseimbangan lo antara soal ya kedalam ya menggali spiritualisme lo kedalam dengan dunia yang lo sempet jalani puluhan tahun itu gitu berarti gini, untungnya gue bukan junkies yang harus akhirnya sakau dengan obat-obatan atau segala macam atau alkohol gak, gue tidak alkoholik, gue tidak junkies jadi gue hanya menghilangkan sisi duniawi hura-huranya aja oke, jadi bisa dipertegas lo dateng bukan sebagai pecandu ya? maksudnya lo bukan rehab dari kecanduan kan disana ya? gue tidak rehab kecanduan dan gue tidak alkoholik atau apapun itu gak jadi gue memang sisi duniawi yang negatif gue hidup berpuluh-puluh tahun gue ingin ubah menjadi lebih lurus dikit lah walaupun menceng-menceng masih menceng tapi lurus dikit lah kayak gitu istilahnya nah fasenya lumayan rada berat pas gue baru awal-awal masuk kayak gue masih ngeliat sosial media siapa, wah si ini tour, wah si ini nge-release apa kepancing ini lo ya si, si ini lo cuman, ah udahlah kayak gitu-gitu gue kayak, udahlah gampang lah gitu jadi gue gak mikir disananya, padahal sih sebenernya gue gak masalah lo mau balik lagi cuman gue pribadi waktu itu memang menolak untuk nge-ban lagi oke, nah lo masuk di sebuah pesantren, apakah mereka juga mengenali lo sebagai seorang buluk atau lo dateng sebagai ya buat orang mereka, mereka gak tau tuh karir lo segala macem jadi sebenernya dibilang pesantren juga bukan pesantren, ini hanya kayak perkumpulan, apa ya perkumpulan bertafakur, namanya mutiara tauhin jadi kita tafakur aja setiap hari, ada yang hari Senin, ada yang macam-macam ada jam-jamnya ngumpul untuk sharing seminggu berapa kali? gue dua kali biasanya untuk sharing dan segala macem, sampai akhirnya bukan yang kita kesanapun dengan baju-baju kayak gini aja gak harus yang peci atau segala macem, jadi tidak ada ini jadi kita emang hanya sharing kehidupan aja iya, lebih kayak lo ya gue pernah hidup, dan hampir kebetulan semua yang memang ikut itu hampir kebanyakan gak semuanya ya punya masalah yang setipe mungkin masalah keluarga, masalah pekerjaan yang sampai hilang segala macem, hilang harta yang tadinya kaya-raya, hampir drop, nah hampir semuanya kayak gitu oke jadi, apa namanya, tidak ada larangan untuk lo mau nge-ban aja cuman gue pribadinya waktu saat itu, ah gue gak mau dulu pertama memang gue kaya merasa kaya merasa apa ya, gue melakukan kesalahan ketika gue nge-ban jadi maksudnya gini, gue hura-hura terus hura-hura, 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 sampai akhirnya gue lupa dengan jalurnya nah itu gue mau hilangin itu tapi memang, kenapa gue gak tetep nge-ban tapi tetep disini gitu loh oke oke oke